Sabtu 28 Mei 2022, Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang diselenggarakan di Ruang Suarna Bumi DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun tanah pilih Pusako Batuah Kota Jambi, ke-621 tahun dan hut pemerintah Kota Jambi, ke-76 tahun berjalan dengan lancar. Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Turut hadir Gubernur Jambi Al-Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Wali Kota Jambi Syarif Fasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, serta para tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan berharap agar ke depannya pemerintah Kota Jambi dan semua unsur organisasi perangkat daerah Kota Jambi bisa lebih bersinergi lagi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi juga meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat mengevaluasi pembangunan infrastruktur serta mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi seperti beberapa waktu yang lalu. Ketua DPRD Kota Jambi DPRD Kota Jambi DPRD Kota Jambi dan untuk pimpinan DPRD Kota Jambi yang tidak berada di Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi DPRD Kota Jambi DPRD Kota Jambi dan untuk pimpinan DPRD Kota Jambi. DPRD Kota Jambi dan untuk pimpinan DPRD Kota Jambi dan untuk pimpinan DPRD Kota Jambi.